Aku kata Yesus Iya kan sampai saya bilang Sekarang Israel itu semua orang yang mengikutnya adalah keturuan Abraham Artinya dia orang Yesus tidak pernah katakan Aku diutus kepada Bani Indonesia Gak pernah Yesus itu menyembuhkan orang Kanaan Karena kamu tau gak Kanaan itu pada masa itu dia dianggap kasta yang rendah Sampai sekarang tanah Kanaan itu adalah tanah Palestina Bapak literaturnya dimana penjelasan ibu Coba tunjukkan literatur penjelasan ibu itu dimana Kalau aku bacakan aja Kapan yang ngomong kamu Kapan Muhammad lahir Jadi ayat Sayanglah bila umat islam umat anjing Islam itu sejak manusia Eh islam itu sejak Nabi Adam itu sudah islam semua Gak ada yang nyembayas Tidak Tidak Nah saudaraku Ini kan bahasa Ibrani lagi Kan saya minta Yunani ya Ini bukan ini Ini terjemahannya Ini mau dimasuk-masukkan ke tempat kamu Silahkan saja Yang aslinya bahasa Yunani Maaf Allah Ini orang bagaimana bisa Umat-umat terjemahan Umat-umat pengikut sakti iblis Yang didoktrinan Mereka katanya Menebus dosa itu harus membunuh Utusan mereka sendiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala israfil anmiyai wal mursalin Wa ala ahlihi wassahmih ajma'in amma ba'du Buji syukur Kehidiran Allah Subhanahu wa ta'ala Karena kita berikan Waktu dan kesempatan Berjumpa kembali Melalui channel Salam Satu Akidah Semoga kita semua Dirahmati Allah Dan beri kekuatan Serta keteguhan hati Di dalam iman islam Untuk terus meningkatkan Iman serta Ketaqwaan kita Terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala Saudara aku semuanya Mohon maaf ya Karena sudah Ada sekitar 4 hari Saya tidak bisa upload video Karena Berhubung Ada sedikit Gangguan kesehatan ya Iaitu mengalami demam tinggi Dan ini cukup Mengganggu Aktivitas sehari-hari ya Termasuk untuk Membuat konten video ini Namun Alhamdulillah Tentunya kita Selalu bersyukur Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena bagaimanapun Yang namanya Penyakit Itu adalah Bagian dari Nikmat Allah Kepada kita Umat yang Beriman ya Tidak saja Di saat Kita menerima Kebahagiaan Dalam keadaan Suka Dan mendapatkan Rezeki Kita hanya Bahagia Tetapi juga Di dalam Kesedihan Di dalam Sakit Dan di dalam Duka kita pun Harus selalu bersyukur Nah Saudara aku semuanya Pada kesempatan Kali ini Saya akan Coba menampilkan Sebuah Video Diskusi ya Antara Saudara Aristo Juga Ustaz Yonatan Nandar Dan juga Mu'alaf Rahmana Raja Juga DM channel ya Dengan Bu Uti Watimena Dan ternyata Disini Di dalam Diskusi ini Bu Uti Nampak Esteris ya Ketika Ustaz Yonatan Nandar Menggunakan Bibel Berbahasa Ibrani Dan ini Sangat menakutkan Bagi Bu Uti Dan akhirnya Dia keluar Karena memang Tidak mampu Menerima Kenyataan Bahwa Bibel Berbahasa Ibrani Tersebut Akan Menampar Keimanannya Sendiri Nah bagaimana Seherunya Diskusi ini Kita akan Simak bersama Namun Terlebih dahulu Tentunya Saya mengucapkan Terima kasih Yang setinggi-tingginya Kepada Saudaraku semua Yang masih Selalu setia Mendukung Channel Salam Satu Akidah Dan juga Kita jangan Lupa Untuk terus Mendukung Channel dakwah Lainnya Untuk terus Menyuarakan Kembenaran Islam Buna Meminting umat Dari upaya Pemurtatan Dan upaya Penangkalan Akidah Umat Muslim Nah Tanpa panjang Muka dimah Langsung saja Kita cimak Videonya Selamat Menyaksikan Yesus sendiri Di Matius 15 Ayat 24 Aku Ayem Saya Gua Ogut Diutus Hanya Kepada Domba Domba Yang hilang Dari umat Israel Aku katanya Lalu yang Saya mau Dengarkan Disini Ya Pak Tony Atau Ayat Alkitab Aku Kata Yesus Iya Kan sampai saya bilang Sekarang Israel itu Semua orang Yang mengikut dia Adalah Keturuan Abraham Artinya Yesus Tidak pernah Katakan Aku diutus Kepada Bani Indonesia Bani Indonesia nggak pernah Jangan pendapat Kamu ya Nggak ada Kualitasnya pendapat Kamu Coba Tunjukkan Literaturnya Coba Tunjukkan Literaturnya problemnya adalah teman-teman Kristen tidak pada bumi yang hadir di dalam forum ini, mereka berdebat dengan kitab mereka sendiri ayat kitabnya sendiri mengatakan Yesus mengatakan, gue hanya diutus kepada ubat yang hilang dari hanya dikhususan kepada umat Israel ya, Aristo, boleh saya jawab Aristo boleh, tadi kan saya belum berjawab ya, nah sebelum saya jawab kamu, saya jawab si itu, si jawab dan nandar ya, kamu mengatakan bagaimana bahasa Yunani tidak disebut ya disini dibacakan di dalam Yohanes 19 dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib dan bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat dimana Yesus disalibkan letaknya dekat kota dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani bahasa Latin dan bahasa Yunani sorry ya, jadi dari pertama juga bahasa Yunani sudah dipakai, gak masalah oke, ada ayatnya nah sekarang untuk Aristo saya bilang, Yesus itu menyembuhkan orang Kanaan karena kamu tahu gak Kanaan itu, pada masa itu dia dianggap kasta yang rendah sampai sekarang tanah Kanaan itu adalah tanah Palestina orang-orang Palestina itu disuruh, bahkan disuruh oleh Elohim untuk menumpas mereka karena tanah itu akan diperuntukkan untuk orang Israel jadi pada masa dulu orang-orang Kanaan itu dianggap bukan kastanya orang Israel dan itu kasta rendah dia dianggap sebagai anjing oleh sebab itu Yesus mengatakan tidak pantas melempar roti kepada anjing nah, orang Kanaan ini meminta-minta dengarkan, dengarkan ya dengarkan orang Kanaan ini meminta supaya Yesus menyembuhkan oh, dengarkan dong dengarkan ya itu latar belakangnya orang Kanaan ini meminta supaya Yesus menyembuhkan dia tetapi Yesus sudah kasih tahu saya ini untuk bangsa saya saya bukan untuk bangsa Kanaan dengan apa maksudnya? maksudnya adalah ingin mencobai iman dari perempuan itu ya, lalu dia mengatakan tidak panas melempar roti kepada anjing lalu perempuan itu dengan rendah hati mengaku, betul Tuhan makan anjing, makan dari remah-remah Yesus melihat betapa iman perempuan itu besar jadi dia mengatakan hai ibu, besar imanmu pulanglah anakmu sulat sembuh itu artinya Yesus juga menyembuhkan orang di luar bangsa Kanaan sedangkan Yesus sendiri mengatakan ada lagi daripadaku domba-domba lain di luar di luar di luar kandang ini di luar kandang Israel domba-domba itu harus ketuntun juga mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala dari awal sudah dikasih tahu oleh Yesus domba-domba lain itu kami-kami ini ya disitu ayat Matius 15 itu ada konteksnya bukan asal ngomong jadi kamu kan saya sudah bilang baca konteks baca konteks kalau cuma asal ngomong kamu ngasar gitu loh ini kan berkata begitu hanya untuk menguji iman perempuan itu iya hanya ingin menguji perempuan itu hanya ingin menguji hati perempuan itu tidak lain tidak bukan oke bukan karena Yesus hanya untuk bangsa Israel tidak Yesus sendiri dengan jelas mengatakan ada lagi domba-domba lain kalau alasan seperti yang ibu bilang Yesus itu tidak pantas jadi nabi ibu dia rasis maksudnya orang yang rendah itu tidak atas siapa rasis kalau bapak mengatakan kalau dia rasis kalau bapak mengatakan dia rasis oh tidak pak tidak pak ini kan saya bilang selalu harus dari konteks konteks konteksnya adalah Yesus hanya ingin menguji iman perempuan itu dengan kenyataan yang ada dia tidak rasis karena apa kalau dia rasis dia tidak akan dia tidak akan menyembuhkan perempuan itu itu ya dia tidak akan menyembuhkan perempuan itu udah jangan mengalihkan isu pak yang jelas pertanyaan tercatat terjawab bahwa Yesus tidak hanya untuk bangsa Israel sangat kacau sekali bahwa menunjukkan Yesus itu rasis ya bahwa orang itu kasta terendah itu sampai gak gak berhak menjadi murid dia pak jawab aja pak pertanyaan jit terjain jangan kasih termin yang baru kalau ngomong itu ada lagi sisi yang lain ya jawab aja apa betul Yesus itu hanya untuk orang Israel setelah terbuki bahwa itu ada konteksnya sedangkan Yesus mengatakan sendiri ya Yohana 10 ada lagi daripada aku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini domba-domba itu harus kutuntun juga sehingga mereka menjadi satu kawanan dengan satu gembala itu Yesus bilang domba-domba lain itu siapa bukan bangsa Israel bukan pak ya jadi jadi enggak bapak kalau mau bicara tentang rasis itu termin yang lain yang jelas pernyataan Aristo itu salah Yesus bukan cuma untuk orang bangsa Israel oleh sebab itu dia mengatakan pergilah ke seluruh bangsa dan ada bahasa Yunan itu sudah dipakai ya Aristo sekali lagi sudah dipakai sudah dipakai pada masa itu oke penjelasan ibu coba literaturnya dimana penjelasan ibu coba tunjukkan literatur penjelasan ibu itu dimana dari mana penjelasan ibu seperti yang tadi DMC ini DMC dari tadi saya ke orang DMC baca di Galatia 3 27 baca sampai 29 baca bacakan aja bacakan aja kamu bacakan aja Galatia 3 27 sampai 29 itu yang mengenai orang Israel kan saya sudah baca tadi tapi kamu bilang ada lainnya kan sudah baca oke saya baca lagi kamu cuman bilang bilang ayat itu aja entah yang bukan itu ayatnya coba kamu bacakan aja ayatnya bacakan aja ayatnya ngomong slow aja kenapa sih slow lah kamu bacakan aja kamu tuh baca oh udah bacakan aja coba kamu bacakan yang kamu bilang Galatia 3 ya saya bacakan Galatia 3 yang berapa oke saya baca buti buti saya baca saya baca ya ini wah ilah suaranya pak ya 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 ilah suaranya oke saya saya ngomong ya kedengeran suara saya ini saya mau ngomong jadi Galatia 3 saya langsung ke 29 dan jika lo kamu adalah milik kristus maka kamu juga adalah keturunan abraham tadi sudah sebut kan abraham itu siapa bapak-bapan israel kan dan berhak menerima janji ala jadi sekarang sejak kedatangan yesus israel bukanlah israel yang dengar israel itu semua orang yang mengikuti dia penjelasan ayatnya itu enggak coba yang mendalilkan perkataan bapak sebelumnya ustad 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 biar sabar pak sabar pak toni ya saya mau respon tadi pernyataan dari ibu uti terkait anjing matius pasal 15 ayat 26 ya bu uti ya jadi ibu uti ayat itu sebenarnya menampar muka ibu sendiri menampar muka teman-teman kristen itu sendiri kenapa saya katakan demikian ibu uti dan teman-teman kristen mengatakan muhammad itu datang 600 tahun kemudian artinya kalau ditujukan ayat itu kepada islam enggak kena uang muhammad saja jadi bayi aja belum kan begitu kemudian ya saya mau kat yeremia pasal 4 ayat 22 apa kata yesus umatku bodoh dan tolor enggak tepat ditujukan kepada pengikut muhammad bagaimana kemudian mau dikatakan apa namanya umat islam adalah umat anjing di matius pasal 15 ayat 26 kapan muhammad lahir jadi ayat saya enggak bilang umat islam umat anjing ini kenaan emang kenaan saya sudah paham kemana arah narasi ibu itu saya sudah paham kalau kita berbic oke enggak apa-apa apa urusannya apa urusannya saya terpikir enggak kalau larinya kekala itu terpikir enggak kalau larinya kekala itu saya saya tidak ya karena ibu yang angkat saya harus klarifikasi ayat itu ayat itu ayat 5 pasal 15 ayat 26 apa di luar bangsa israel itu adalah anjing pertanyaan saya ibu bani israel umat israel buka maksudnya maksudnya apa sih nah itu kan ayatnya ada buka saya ini kita baca lagi kita baca lagi kita baca lagi ya matius 5 ayo mari kita baca ibu katakan ibu katakan tadi umat kenan itu adalah umat anjing termasuk Palestina karena disana orang-orang islam eh saya mau katakan Muhammad lahir tahun berapa itu zaman dulu bukan yang sekarang jadi ayat itu di kitab ibu sendiri di kitab ibu sendiri ditujukan kepada ibu bukan kepada kami itu loh masa ayat kita sendiri menyebutkan agama lain itu gak mungkin jadi orang Kristen sering mengatakan Muhammad lahir 600 tahun kemudian kalau yang saya maaf ya saya tidak bicara tentang islam saya bicara kanaan saya tidak bicara saya tidak bicara saya tidak bicara tentang islam kepada Bani Edom Bani Edom itu adalah ibu nih ya sekarang saya mau tanya kita baca ya ini bukan pertanyaan saya jawab Yesus aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat israel tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata Tuhan tolonglah aku tetapi Yesus menjawab tidak patut mengambil roti yang disiapkan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing bukan aku yang ngomong kita ngomong kata perempuan itu benar Tuhan itu ayat Ibu kitab Ibu ditujukan kepada Ibu anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan nah sekarang kamu bisa jawab apakah artinya ini bahwa Yesus hanya diutus untuk 12 suku bangsa Israel oh tidak saya sudah buktikan kamu salah 15-24 15-25 15-26 Yesus katakan aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat israel bla 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 di luar israel disebut anjing ayatnya ada datanya ada referensinya ada bukan kata saya Bang Aristo coba kita kembali ke ini share screen saya Bang Aristo bisa ngangat gak yang jelas kamu udah salah ya Yesus sudah diutus hanya untuk dia menyembuhkan orang kamu menghubung-hubungkannya dengan Islam itu urusan kamu aku gak berhubungnya ke situ ya karena itu adalah tanah yang diberikan oleh Elohim bahkan kepada Abraham yang gak ada hubungannya dia Muslim aku gak mau ngawurnya dimana kamu ngawur bilang ngawur anjing-anjing kok Ibuti jadi yang disebut anjing apalurusan Ibuti dengan orang kanan Ibuti mengangkat Ibuti orang kanan ya kan orang kanan disana itu kan orang-orang Islam tidak tepat ditunjukkan kepada Pak Aristo itu jangan sekarang gak ada hubungannya Aristo gak ada hubungannya katakan Ibuti tadi dikatakan orang kanan sampai dengan sekarang oh yoyoyoy jualan itu jangan apa urusan sekarang dimana Aristo sekolahnya kepada Ibu Muhammad belum lahir ayatnya kanan kamu mau kamu mau fitnah saya Aristo kamu mau fitnah saya kamu mau fitnah saya kamu mau fitnah saya saya tidak bicara Ibu terserah Ibu yang mengatakan begitu itu diberikan untuk Abraham ya Abraham saya tidak bicara tentang ya itu ya memang diberikan untuk bangsa itu ya jadi untuk bangsa itu bahkan a bangsa itu pada masa itu saya bicara konteksnya pada masa itu bukan tak bukan sekarang kalau kamu mau yang jelek dalam Alkitab itu tidak bisa tertuju kepada Islam Muhammad belum lahir itu itu dulu mana ada Islam mana ada islam dikanaan sejak kapan dikanaan itu ada Kristen enggak jadi Islam itu sejak manusia eh Islam itu sejak Nabi Adam itu sudah Islam semua enak betul di kalian kalau ayat-ayat yang ini ditujukan ke Islam ditujukan ke agama lain saya bicara kanan dulu enggak ada islam itu bicara tentang konteks waktu itu inilah gimana ya itu makanya nggak cocok jadi kitab suci hei Aristo anjing itu bukan bukan Yesus yang ngomong itu itu ungkapan dari orang-orang yang menikmati orang-orang ini sudah dikuasai iblis mundur 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 Tuhanmu saja itu Tuhanmu yang dikuasai iblis dibopong oleh iblis bukan kami Bang Aristo Coba sekirin Bang Aristo itu yang udah aku sambilkan ya ini saudaraku nah di ayat Yohanes 14 ayat ke-6 Yesus mengatakan Ani hadir aku suruh bahasa Yunani nggak dipakai nggak bisa maaf kami memakai bahasa Yunani apapun alasanmu tidak bisa ini terjemahan dari bahasa Yunani sedangkan saya sudah kasih tahu sejak awal bahasa Yunani juga sudah dipakai sudah dipakai disitu ya maaf jadi kalau kamu mau memasakkan silakan saja ini terjemahan dari bahasa Yunani ya saya enggak peduli kamu bilang bahasa Yunani belum selesai ngomong aku padahal aku baru ngomong hadir aku ya nah saudaraku ini terjemahannya dimasukkan ke tempat kamu silakan yang aslinya bahasa Yunani maaf Allah ini orang Bagaimana bisa menerima hidayah kalau ngayalak seperti ini ya dengarkan kamu penyelewengan waktu apa diri diterima penyelewengan semua udah jelas-jelas bahasa Yunani ngapain memaksakan juga kami enggak pegang ini mobil apa kami enggak pegang ini mobil Allah Allah Yesua coba sekarang ibu suka katanya sebulan yang lalu nanti ibu bisa baca bahasa Ibrani coba baca nih ayatnya dari atas tuh apa ah so-soan pokoknya gua belum belum tahu lancar gua enggak mau kayak lupa soal sebentar 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 saya jelaskan dulu ya saudara mohon gini Arito apa gini nandar-nandar gini kamu bilang teksnya kan bahasa kamu teks original sekarang saya minta yang original jangan kamu paksakan kehendakmu dengan ininya orang lain iman kami iman kami bahasa Yunani terserah dengan saya Yunani mana kalau itu taruh bestet dulu deh nanti kalau mau naik lagi enggak papa ini soalnya penting ini kalau ditaruh bestet saya keluar saya keluar ya udah keluarlah sana heran deh mau menyampaikan kebenaran aja susah heran deh ya saudara saya tadi mengatakan di awal bahwa Yesus itu sehari-harinya berbahasa Ibrani tidak pernah ada ayat di dalam Alkitab bahwa Yesus berbicara sehari-hari dalam bahasa Yunani enggak pernah ada nah dalil bahwa Yesus berbicara dalam bahasa Ibrani kisah parosul 26 ayat 14 tadi yang sudah dibuka atau saya bukakan kembali ya sini ntar ya ntar nah ya kisah parosul 26 ayat 14 kami semua berbah ke tanah dan aku mendengar sesuatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani siapa yang mengatakan di sini tentu Yesus ya karena ini mengisahkan tentang pertobatan Paulus Saulus Saulus mengapa engkau menganiaya aku jadi yang menyebutkan aku berbicara dalam bahasa Ibrani ini adalah Yesus ya karena mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani nah kita kembali ke awal di dalam Yohanes 14 ayat ke-6 disini dikatakan ya Amar lo Yesua ani haderek nah saudaraku haderek ini adalah jalan kecil kalau jalan besar kalau dalam bahasa Ibrani nya adalah nih ya yang saya kasih tanda merah ini Rehob nah Rehob ini jalan besar makanya tadi diungkapkan bahwa memang betul Yesus itu adalah jalan-jalan bagi siapa aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang daripada Bani Israel kenapa kalau Yesus diuntuk diutus untuk segala umat manusia itu harusnya memakai Rehob bukan pakai haderek nah nyatanya tadi sini pakai haderek bukan pakai Rehob nah ini ya Yohanes 14 ayat ke-6 nah tadi saya sudah bertanya kepada Ibu Uti Ibu Uti seandainya memang Yesus itu berbahasa Yunani sebutkan satu ayat saja yang mengatakan Yesus berbicara dalam bahasa Yunani sebagaimana saya menunjukkan Yesus berbicara dalam bahasa Ibrani dalam kisah parosul 26 ayat 14 lalu eh eh jaka sembung bahwa golok gak nyambung titik-titik log gitu kan malah bilang ini Yesus Salib Yesus dalam bahasa Yunani lah apa kaitannya Yesus itu bahasa Ibrani karena memang pada saat itu dijajah oleh Romawi tetapi bukan berarti Yesus berbicara dalam bahasa Romawi Yunani seperti kita dulu dijajah oleh Belanda apakah kita berbahasa Belanda enggak coba sekarang orang Jawa bicara orang Jawa terus bahasa Sunda bahasa Sunda enggak ada tuh di Indonesia orang Indonesia ada suku tertentu yang pakai bahasa Belanda atau secara universal enggak ada begitu pun dulu nah kembali kenapa perjanjian baru kok ditulis dalam bahasa Yunani sedangkan Yesus sehari-hari berbicara dalam bahasa Ibrani inilah salah satu Allah membuka bahwa terdapat penyelewengan pendistorsian oleh karenanya kata haderek saja itu adalah untuk jalan kecil ya jalan kecil itu maksudnya apa hanya untuk Bani Israel kalau jalan besar sekali lagi yang saya kasih dalam kurung ya warna merah itu ada res ada head ada faf ada bed Rehob kalau Rehob itu jalan besar harusnya di dalam Yohanes ayat ke-6 pas 14 disini harusnya disebut Ani Rehob where I met ya aku adalah jalan besar nyatanya disebut haderek artinya apa jalan kecil Bangaristo makanya kenapa saya menghimbau kepada teman-teman Kristen ini untuk mengenali bahasa Yesus bahasa Ibrani bukan bahasa Yunani yang notabene adalah bahasa penjajah waktu itu yang menjajah Bani Israel kok suka sekali dengan bahasa penjajah sih kenapa enggak suka bahasa Ibrani yang merupakan bahasa para nabi dan bahasa Arab yang merupakan bahasa surga begitu saudara terima kasih Allah Alhamdulillah ya oke saya close dulu jelas kan penjelasan saya detail kan iya dong panjelis ya jadi gini sebelum saya ke Bang Rahmanarajan saya sapa kenapa saya agak sedikit sewa tadi ya karena bukti katakan bahwa bangsa Palestina itu adalah bangsa terhina itu sampai dengan sekarang Wow jadi kemudian diambil ayat-ayat yang kayak seperti anjing tadi enak betul giliran anjing-anjing yang jelek-jelek dilempar ke Islam lengkap Muhammad kapan lahir mereka sering katakan Muhammad lahir 600 tahun kemudian tapi kalau ada yang jelek-jelek ditujukan kepada Muhammad kan gila itu namanya terus dikatakan bangsa Palestina bangsa-bangsa terhina sampai dengan saat sekarang Oh luar biasa keren ya kan gitu jadi itu makanya saya agak sedikit sewot ya kan Kok bisa uang kitab-kitab dia anjingnya ke Islam kan aneh itu namanya saya siapa dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Rahmanarajan Waalaikumsalam hampir lambat saya eh saya senang sama ya ceriwet-ceriwet begitu saya lewat tapi enggak ada ilmu Yohannes 14 ayat ke-6 ya saya tadi menjelaskan Yohannes 14 ayat ke-6 haderek itu jalan kecil artinya apa Yesus itu bukan jalan besar kalau jalan besar yaitu jalan Nabi Muhammad eh malah ngeyel katanya bahasa aslinya bahasa Yunani lah Yesus nggak pernah bahasa Yunani bahasa Ibrani KSP 26 ayat 14 tapi masih ngeyel aja Bang Rahmana silakan banget jadi begini Bang Nanda sama Bang Hai saudara-saudara kita yang dikristian ini tidak konsisten dengan ayat-ayat mereka sendiri Hai ketika kita bertanya siapa yang menyuruh membunuh orang yang menyuruh membunuh itu itu iblis ketika kita kasih ayat Tuhan membunuh manusia tidak mau mengakui Oh itu karena begini begini nah banyak asumsi ketika ada malaikat atau ada orang yang menyebut Yesus Tuhan itu dipakai dan itu menjadi doktrin mereka yang terbuat ketika ada orang mengatakan Yesus itu penyesat itu ditolak padahal kata-kata itu semua terdapat dalam kitab mereka sendiri Hai jadi kalau kita mau ambil garis lurusnya Tuhan dengan Tuhan saja sudah bertentangan manusia ini jadinya Hai jadi mereka 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 pilih-pilih ayat-ayat alkitab itu seperti beras yang berbatu beras yang berbatu mereka cuma pilih baiknya buruknya mereka buang Hai itu namanya umat-umat terjemahan umat-umat pengikut sakte iblis yang di doktrinya mereka katanya eh menebus dosa itu harus membunuh utusan mereka sendiri ini jadinya ketika kita bertanya apakah Tuhanmu itu memerintah untuk membunuh nabi-nabi Oh tidak itu iblis tetapi mereka kuar-kuar Yesus harus mati di salib kalau kita mengatakan Yesus itu tidak mati di salib kita membela Yesus versi Al-Quran mereka mengatakan kitalah iblis tersebut padahal mereka ini bersikongkol dengan sekte-sekte iblis yang mengajarkan bahwa membunuh anak manusia yang suci itu itu adalah penibusan dosa yang dekat padahal mereka tidak sadari itu itu adalah sekte iblis yang mereka pakai menghapus dosaku pakai membunuh ketika kita bertanya memangnya Tuhan yang suruh bunuh Yesus tidak Yesus Yesus itu dibunuh orang orang yang tidak senang dia karena dia menyemakan kedudukan dia dengan Tuhan toh kenapa bilang Yesus dibunuh karena menghapus dosa oh iya itu karena memang ada ada nubuatannya kalau memang ada nubuatannya berarti Tuhan sendiri suruh bahwa Yesus dilahirkan untuk dibunuh oh tidak bukan begitu dia menyerahkan diri menyerahkan diri bagaimana ditangka di salib sana kalau dia menyerahkan diri ya gantung diri saja tanpa harus mengotori orang lain ini 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 semakin hari semakin nampak kebodohan mereka coba lihat di live chat ada ada yang bilang bang randar iblis lah ada yang bilang bang tulis iblis padahal mereka tidak sadar ketika iblis berhadapan dengan orang-orang benar untuk mengungkap kebenaran dia selalu bersembunyi dalam kesalahan dia padahal coba suruh mereka naik ke sini bisa apa mereka cuma beraninya di live chat saja sudah sudah dikecam di perjanjian lama bahkan di kisah prarasul dilarang membunuh muncul dosa dihapus dengan pembunuhan Nabi Isa aneh ini Tuhan sendiri tidak konsisten dengan firmannya aku bukan anak manusia dan pula bukan manusia sehingga aku menyesal eh ujung-ujung Tuhan menyesal menciptakan manusia ujung-ujung Tuhan nongol jadi manusia ini sudah yang dikatakan Umi Rifa begini Tuhan sama Adam sama-sama hidup di Taman Eden ketika Adam berbuat dosa saya marah Tuhan angkat bareng-barengnya pohon-pohonnya cium ke langit sama lansir-lansirnya hahaha dia bilang begitu jadi memang tidak fair Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bang Zaid jadi saya agak sewot juga dikit tadi karena dikatakan bangsa Palestina itu bangsa-bangsa terhina sampai dengan sekarang nggak bisa dong itu saudara saya semua disana kan begitu ya kan terus eh Matius 15.26 ditujukan ke bangsa Palestina mana datanya mana dalilnya kan kalau ditujukan kepada Islam ya nggak tepat Muhammad belum lahir saat itu jadi bayi aja belum barang mamanya apa ibunda Siti Aminah dan ayah anda Abdullah aja belum lahir 600 tahun kemudian kok bagaimana bisa kok itu 15.26 Matius 15.26 ditujukan kepada umat Muhammad kan nggak logis kira-kira seperti itu iya baru yang saya heran saya heran mereka selalu mengukur apa mereka selalu mengambil standar ganda antara Al-Quran dan Al-Kitab tapi ketika mereka bertanya tentang sejarah-sejarah Nabi-Nabi di dalam Al-Quran kita jawab pakai dalil hadis mereka bilang oh itu bukan Al-Quran ya memang beda karena Al-Kitab itu sejarah manusia bahkan sejarah manusia pencuri pun dicatat di dalam Al-Kitab ya disimpulkan menjadi satu kesatuan firman Tuhan ketika Lut berhubungan badan dengan kedua anaknya itu menurut firman Tuhan bagaimana bisa dijelaskan oleh Musa ya karena Musa pakai roh kudus disampaikan oleh Tuhan ketika kita berkata bahwa ayah disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad melalui perantara Jibril mereka tidak mengakui ketika kita bertanya apakah ada Nabi yang diangkat hidup-hidup oleh Tuhan di dalam Al-Kitab ada ada berapa Nabi yang diangkat secara langsung ketika kita mengatakan bahwa Isa diselamatkan ya Allah mengangkat dia ke langit kedua mereka tidak mau pakai itu jadi memang umat-umat yang selalu mencari kesalahan lalu kesalahan itu mereka dudukan sebagai doktrin kebenaran mereka ya ini sulit jadi sampai kapanpun mereka tetap akan beranalogi dan berasumsi yang memang mengundari dari perkataan Al-Kitab mereka sendiri saya kira penjelasan Bang Nandar sangat-sangat masih berhakal Bang Julius ya bukan saya membenarkan kita semua yang benar bukan tapi setiap perjalanan dialog kita yang membunuh mereka ialah asumsi mereka yang membunuh mereka ialah doktrin mereka sendiri analogi mereka sendiri ini yang saya rasa lucu nah ketika sudah kealahan sudah mulai ngerocok sana sini sana sini ujung-ujung jadi iblis baru disitu bilang oh itu karena di apa ya ada roh kudus mana ada roh kudus roh mini aja ada Patip Sembaya ini ada Bang The Rock halo selamat malam boleh saya dulu Aki aku silahkan 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 halo halo iya siapa halo halo iya silahkan bang Zed ya halo bang The Rock ada ya oke aku cuma komentar ya aku Kristen ya aku komentar dari buat Nandar ya oh iya iya di Yohanes itu nggak ada nggak ada Yohanes 14 ayat 36 Yohanes 14 saja hanya salah kamu salah denger bro Yohanes 6 ayatnya salah loh itu macam mana loh kamu salah denger aku tadi bilang Yohanes 14 ayat ke-6 akulah jalan kebenaran dan hidup tidak ada emang lah kamu aja dari awal nggak ngikutin Yohanes 14 ayat ke-6 ya coba tampilkan lagi ya iya nih bahasa Ibrani nya ya Bang Aristo tampilkan kalau itu memang benar ya iya itu tuh nih sebentar ya terus kenapa bilang salah nah ini tuh tuh nggak ngikutin nggak ngikutin dari awal akhirnya jadi begini saya bilang coba nanti di replay ya udahlah pokoknya gini ya udah kalau salah ya kalau salah minta maaf ya udah salah kata mungkin kalau salah minta maaf salah kata ya salah kata ya tapi kalau nanti diputar balik kira-kira gimana kalau memang bener di saudara nandar nggak salah yang aku dengar itu Yohanes 14 ayat 36 nggak begini loh maksudnya kan tadi saudara nandar sudah minta maaf kalau salah tapi nanti kalau nyatanya memang tidak seperti yang anda dengar gimana anda mau minta maaf tidak gitu loh ya ya udah ada suaranya kenapa bang nggak tadi kan saudara nandar sudah bilang kalaupun salah minta maaf ya kan betul tidak nah nanti kalau saudara nandar benar kira-kira anda mau minta maaf tidak gitu loh jadi karena anda di live chat ini bilangnya saudara nandar pembohong betul nggak iya ini sudah mungkin yang bilang-belam pembohong pembohong ini ayo sini kita buktikan kebenaran anda nggak mungkin mungkin kan salah dengar kira-kira kalau salah dengar saudara nandar kan sudah minta maaf kalau salah kira-kira kalau saudara nandar bener anda itu mau minta maaf apa enggak gitu loh halo Pak pasti nggak mau minta maaf karena karena mereka punya kebiasaan gitu mereka yang bersalah orang lain menangguh ya sudah kalau memang nggak mau minta maaf nggak masalah coba sekarang siapa tahu dia bisa menjawab halo 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 iya suara kamu terdengar silahkan silahkan nah udah berarti jaringannya hilang ya teman-teman silahkan bang Zin bang Zin oh iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudara kusma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya seperti inilah kalau kita berdialog dengan orang yang menempatkan Nabi Isa itu sebagai Tuhan coba kalau mereka itu menempatkan oh iya sebentar ya sebentar ya bang ya sebentar ya bang bang roh ya saya dulu ya ya inilah kalau kita berdialog dengan orang kalau menempatkan Nabi Isa itu sebagai Tuhan coba kalau mereka menempatkan Nabi Isa itu sebagai utusan tidak akan seperti ini sebenarnya ya kan ketika ketika ditanya data pun mereka juga asumsi seperti ini contohnya seperti semalam tuh ketika saya naik di roomnya siapa ya emen yang diserupakan itu mereka akan membahas namus ini benar tidak Malaikat Jibril saya kan saya saya bawakan saya ada data cuman dari artikel itu kan saya lupa saya cari-cari artikel apa blog yang apa situs yang lama itu saya cari-cari gak ketemu juga akhirnya saya bawa tapi saya gak diberi kesempatan yaudah akhirnya ya seperti itu mereka gak mau masuk ke channel kita mereka hanya ngerumpi di room mereka sendiri ketika mau bertanya jadi bahan guyonan jadi bahan guyonan saya juga heran kenapa sih seperti ini harusnya kan yang akademis kalau debat itu gitu loh kalau memang belum tahu masalahnya didengerin dulu seperti bang derok tadi ya kan didengerin dulu bang di ya kan didengerin dulu bang kira-kira kan bang anda tadi sudah bilang kalaupun salah ya minta maaf kira-kira anda gimana gitu loh ya jadi jadi sudah terbukti ya sudah terbukti ya ketika mereka menuduh islam itu rasis islam itu selalu mendesak mereka harus mengikuti agama agama islam sudah terbukti waktu kacau kemarin di kota tenata ini habis biar satu dipulangkan semua ke daerah-daerah sangir apa manado bitung sana ketika kita orang muslim bersifat egois tidak ada sisa kalian tetapi coba kalian berpikir ya bahwa tersebarnya kristen di tanah papua itu karena apa atas bantuan orang islam sebagaimana kedua misionaris itu datang ke ternate sini ketemu dengan kesultanan tidore diantarkan di pakai perolayar sampai ke puluhan sinam eh papua di provinsi manokwari sana bahkan membantu mereka untuk apa eh bertemu dengan apa warga-warga di dataran papua sana ketika sudah ketemu warga sudah banyak pengikutnya eh disobok orang-orang papua suruh bunuh orang-orang kesultanan tadinya musola digusur musola dijadikan gereja dan itu fakta ajaran kasih bang itu ajaran kasih bang jadi saudara saudara yang nasrani ini perlu anda ketahui kalau anda mengatakan bahwa kami orang islam itu memusuhi kalian ya tidak ada dalam satu ayat alkitab pun jangankan satu satu eh sepanggal saja tidak ada bahwa kalian akan menjaga umat-umat muslim seperti sabdanya rasulullah sallallahu alaihi wassalam di dalam hadis ya dia berkata aku akan menjaga kaum nasrani berserta apa berserta rumah-rumah ibadahnya dan barang siapa mengganggu mereka seperti ia mengganggu keluarga ku sendiri mana jaminan kalian untuk menjaga islam biar sampai botak tidak ada tapi kalau eh doktrin kalian untuk menghina islam banyak lihat si kace contoh fitnah yang kemarin disebarkan oleh majus ya katanya oh orang islam dimalukan sana kita kita dipaksa dipaksa untuk masuk islam kenyataannya bahwa paling banyak orang kristen diselamatkan pada zaman itu dan diamankan jaga keselamatan mereka antar sampai dimana mereka tertuju jadi kebiasaan kebiasaan ya sudah memfitnah Tuhan memfitnah Nabi masih memfitnah sesama umat lagi rusak deh yah pokoknya hancur silahkan anda bantai kalau mampu nah oke suaranya enggak ada ya apa aku aja nih enggak saya ada enggak kira-kira Bang Drog ada yang mau ditanyakan atau mau-mau yang diapa gitu loh atau kalau jelaskan lagi kalau komentar mau saya jelaskan lagi Bang Drog mungkin tadi kurang menyimak enggak saya nyimak juga cuman Pak maksudnya itu tadi ayat aja itu yang mungkin salah disebutin yaudah oke Bang Drog ya saya kualifikasi ya kalau saya salah salah ayat ya enggak mungkin saya nampilkan ini nampilkan tuh screenshot yang tadi sudah ditampilkan di layar karena itu dalam bahasa Ibrani ini saya mencarinya ayat-perayat kan perek-perek kalau dalam bahasa Ibrani itu pasal ya itu pasalnya jelas nah Bang Risto tampilkan sebentar Bang oh Bang Risto nya enggak ada ya itu vera coba bang yod dalet yod dalet yod dalet yod itu ini ya untuk yod dalet itu akta 14 jadi Yohanes pasal 14 ayat ke-6 tadi yang bisa yang saya tampilkan di atas kalau saya menampilkan ayat yang salah apalagi tadi sudah dikatakan tidak ada ayat ke-36 tidak mungkin dong saya bisa menampilkan ayatnya nah jadi betul apa yang disampaikan Bang Jen mungkin saya salah ucap gitu kan tapi kalau saya benar Bang Rok mau minta maaf enggak saya udah meminta maaf ya nah kira-kira kira-kira gimana Bang Rok kira-kira kira-kira bagaimana nih kalau misalnya dirilai eh di di reply pas di reply ternyata aku mengucapkan Yohanes 14 ayat 6 Bang Rok mau minta maaf apa enggak ya ya kita sama-sama kan laki-laki ya kalau salah ya minta maaf aja enggak masalah kan itu enggak masalah oke aku maafkan oke aku maafkan tapi tadi soalnya di lecet bilangnya aku pembohong loh ini Bang Aristo tampilkan lagi Bang itu ini aku jelasin lagi Bang siapa gini aku itu enggak ngerti ya kalau apa Hebrew cuman kalau apa bisa aku ada referensinya sih buat Bang Aristo Bang Rok ini sinyalnya jelek kayaknya deh 4 4 pantesan tadi salah denger 36 ya sinyalnya jelek koneksinya enggak bagus oke saya jelaskan sedikit ya teman-teman jadi begini tadi saya sampaikan kepada Buti Buti semangat sekali mengatakan Yesus itu untuk segala bangsa buktinya Yohanes 14 ayat ke-6 akulah jalan kebenaran nah jalan yang namanya jalan kebenaran disitu adalah terjemahan bahasa Indonesia saya mengeksplore bahasa Ibrani yang merupakan adalah bahasa Yesus sehari-hari sebagaimana kita lihat disini ya saudara Yesus berbicara dalam bahasa Ibrani nah ini termaktub dalam kisah Pak Rasul 26 ayat 14 kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani siapa yang mengatakan disini Yesus karena Yesus bercerita tentang pertobatannya mendengar suara Yesus Saulus Saulus mengapa engkau menganiaya aku jelas-jelas disini Yesus berbicara dan berkata kepada Saulus dalam bahasa Ibrani jelas ya nah lalu Bu Uti mengatakan bahwa oh bahasa perjanjian baru bukan bahasa Ibrani tapi bahasa Yunani lah memang betul perjanjian baru itu bahasa aslinya adalah bahasa Yunani cuma masalahnya akar permasalahannya Yesus tidak pernah berbahasa sehari-hari bahasa Yunani nah kalau memang Anda mampu membuktikan kepada saya bahwa Yesus berbicara dalam bahasa Yunani tentu harus ada ayat yang menunjukkan hal tersebut kalau Yesus berbicara dalam bahasa Ibrani ada ayatnya bisa Pak Rasul 26 ayat 14 nah kita kembali ke Yohannes 14 ayat 6 jadi di dalam bahasa Ibrani itu saudaraku ada jalan besar jalan panjang jalan kecil kalau untuk jalan kecil itu pakai haderek tadi mohon maaf ini saya nggak mengasih apa sih namanya itu underline ya sehingga teman-teman nanti tidak tahu nih huruf yang mana nah disini tertulis Amar lo yeshua Ani haderek nah kita tidak menjelaskan kata-kata emetnya ya sang kebenaran itu Nabi Muhammad kita yang kita bahas disini adalah head dalet res kafsofit haderek ya ada he ini sini he ada fatah dalet segol res segol kafsofit sefa jadi dibacanya haderek haderek seperti huruf ho dalam bahasa Arab nah haderek ini memiliki makna memiliki pengertian jalan kecil artinya seolah-olah Yesus mengatakan aku ini adalah jalan kecil dari sebuah kebenaran nah bukan jalan besar kenapa? bukan jalan besar karena kalau jalan-jalan besar coba lihat disini kalau jalan besar dalam bahasa Ibraninya res head fab bet rehob nah ya rehob mananya tadi perasaan tadi itu sudah aku kasih lingkaran deh nah ini ya nah ini teman-teman kalau jalan besar itu res head faf ya kemudian bet nah di atas huruf faf itu ada kolam malai dibaca oh ya rehob jadi kalau memang Yesus itu adalah jalan untuk segala bangsa harusnya menggunakan rehob bukan haderek nah bahasa Arab bahasa Ibrani bahasa Aram itu satu rumpun ya bahasa semitik nah disini ada ustad DM channel yang mengerti tentang koidah dalam bahasa Arab jadi bahasa Arab itu sungguh luar biasa ya tidak seperti bahasa Indonesia untuk jalan ya udah akulah jalan kebenaran tanpa bisa membedakan jalan kecil kah jalan besarkah tetapi kalau dalam bahasa Ibrani itu bisa dibedakan mana jalan kecil kah mana jalan besarkah itu jadi sangat jelas ya bahwa Yesus itu hanyalah jalan kecil sedangkan jalan besar yaitu Nabi Muhammad oleh karenanya saya yakin bahwa kebenaran Islam itu sungguh sangat nyata setelah saya mempelajari original original text terima kasih Bang Aristo sudah ditampilkan silahkan ditutup kembali jadi begini Bang Nadar mereka mau tahu kebenaran bagaimana kalau otak bisa saya mau komentar kayaknya halo ya silahkan silahkan iya suara muka pesan Joana sepatah saat ke-6 dibilang 36 tuh nggak ada sinyalmu itu kisah para rasul 26N 14 itu halo Bang ini ada nggak kisah para rasul 26N 14 kan tadi iya 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 gua terus 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 iya itu ceritanya tentang Paulus yang bertemu dengan eh Tuan dalam ini tuh suara murere Paulus sinyal murere pertobat astaga ini ada nggak segera terbaik terbaiki sinyal kamu dulu dek itu cerita bapak halo suaramu itu dek suaramu itu jaringanmu jaringanmu nggak bagus jaringanmu gini aja ya tadi kisah para rasul 26 ayat 14 itu berbicara berbicara tentang pertobata taulus dan kita tahu bahwa Yesus ketika berbicara dengan Paulus itu dalam bahasa Ibrani begitu loh ya entry pointnya disitu terima kasih silahkan bang rahmarah raja di komentari saya nanggapi sikit aja menarik ini tadi tentang jalan kecil jalan besar ya jadi silahkan dalam bahasa Arab ya eh dia bukan dimana jalan kecil ya artinya dia metode ya jalan yang dia sekupnya itu eh kecil gitu ya itu dia namanya Torik ya Torik makanya ada Torikoh ya artinya bener kalau itu Torik nah Torik kalau dia jalan Sabil ya subulana ah betul kalau umum untuk umum itu Sabil biasanya ini yang subulana Barakallah Hukum Ustadz ini yang aneh maksud dalam koidah bahasa Ibrani itu seperti dalam bahasa Arab untuk jalan kecil Torik berarti untuk jalan besar Sabil Masya Allah Barakallah Hukum Ustadz ya itu aja saya menangkapi silahkan Bang Rahmanan diulangi Ustadz diulangi Ustadz ini cukup memukau loh iya 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 ulang-ulang maan bahasa Ibrani dan bahasa iya jadi dia kalau Torik ya atau Torikoh ya itu artinya dia jalan yang untuk sekup terkecil atau di dalam bahasa pendidikannya itu disebut metode yang metode itu artinya dalam misalnya dalam pendidikan hanya sekup pendidikan aja misalnya sekolah gitu ya itu Torikoh tapi kalau Sabil itu secara umum jalan yang secara umum ya Sabilillah kan jalan Allah dan orang yang bersungguh-sungguh pada jalan kami maka akan kami tunjukkan jalan-jalan kami subul subulun subul itu jama dari Sabil Sabil itu tunggalnya Sabilun Sabilani Subul ya Subulana sama kayak Rasul Rasulun Rasulani Rusulun Rusul itu jama'nya subul jama'nya jadi kalau hanya melihat terjemahan saja enggak terungkap ini Ustadz ya tetapi kalau kita melihat original terungkapkan nah ini yang saya maksud kenapa mereka itu hanya mengandalkan terjemahan pede dengan ujalan kebenaran dan hidup padahal jalannya itu kecil ya untuk hanya Bani Israel saja gitu Ustadz Masya Allah kalau kalau boleh saya tambahkan sedikit mungkin contohnya seperti ini yang ini ngasih contoh aja kalau Torik itu biasanya saat ini kita mau pergi ke Jakarta gitu ya saya dari Jawa Timur misalnya jalannya cuman satu itu Oh ini sana Pak misalnya lurus aja nanti mentok belok kiri itu cuman itu itu Torik tapi kalau pakai kata Sabil dari kata subul-subul tadi kan jama' dari kata Sabil ya itu mungkin bisa lewat Oh lewat sini aja nggak apa-apa nanti lewat ganggang kecil artinya itu subul jadi bermakna umum buat-buat semua gitu loh bisa dipakai kalimat ini bisa kata ini bisa dipakai untuk mencakup seluruh kalimat begitu atau mencakup seluruh apa namanya hukum gitu betul kira-kira gitu Ustadz ya betul-betul makanya makanya Yesus enggak berani mengatakan Rehob kalau Rehob itu kan haknya Nabi Muhammad karena di dalam Alquran sangat jelas sekali bahwa Nabi Muhammad diuntus untuk kafatul linnas untuk semua manusia makanya di situ ya Ustadz ya Oh Ustadz MC kira-kira seperti itu ya seperti itu tadi kira-kira contoh ya benar sekali benar sekali ya tadi itu yang mau saya sampaikan mungkin kalau di dalam bahasa Arab mungkin itu ternyata sudah iya jawaban Ustadz apa namanya jawaban Ustadz apa dalam hati saya ternyata dibenarkan oleh Ustadz gitu loh ya lama-lama Ustadz silahkan dilanjut tadi Bang Rahmana mau nambahkan silahkan silahkan kalau saya sih tidak tidak merebut kepada apa teks aslinya saya cuma sering menempur sudah saudara kita yang notabene nya eh sekandang domba ini yang sudah coba Bang Bang Rahmana mungkin ada itu dari saudara The Rock yang mau dilanjut apa mau disampaikan kita kasih kesempatan mungkin apa yang mau disampaikan begitu sinyalnya Bang Oh keluar karena tadi agresif sekali dia di lecet cuma saya senang dan orang agresif seperti begini karena cepat dikandangi domba kalau nakal dikandangi supaya diam enggak dikarungi saya udah saya udah bawa karung rahmana bawa karung-karungnya kosong tuh jadinya tuh iya saya bawa karung padahal sudah saya bawa karung tadi rencana mau kasih masuk buuti eh malah kabut iya tapi memang tentang terjemahan ini ya sedikit tentang terjemahan ini ini memang eh memang kita harus merujuk original text nya karena dia terjemahan ini dia enggak detail dia menjelaskan dia sedia contoh misalnya kalimat mengartikan firman ya firman itu kan apa kata atau kalimat kalau dalam bahasa Indonesia kan artinya gini kalau kata satu kata ya kalau kali kalimat dalam bahasa Indonesia sebenarnya kalimat dalam bahasa Arab artinya kata jadi kalau kalam lah saya menyebutnya kalam kalam itu berterdiri dari subjek predicate objek kan dua-duanya disebut firman jadi dia enggak detail menjelaskan ya firmannya ini apa hanya satu kata hanya kata atau terdiri dari beberapa kata yang mempunyai makna gitu dan banyak lagi terjemahan-terjemahan yang biasanya MN record ini yang suka mengangkat ya karena dia merujuk hanya terjemahan jadi kadang-kadang kita meluruskan makanya di pesantren atau di dunia Islam terjemahnya hanya alat bantu paham kita harus merujuk original text selalu kalau problem permasalahan Islam langsung membuka kitab aslinya itu kalau kita di dalam Islam selalu harus merujuk kitab asli jadi terjemahan itu hanya alat bantu itu saat semalam kan saya menaik di channelnya siapa ya MN yang disurupakan dan begitu dan semalam itu membahas masalah ini ini apa namanya apakah namus itu adalah malaikat jibril nah saya kan saya jawab maka saya naik kemudian saya enggak ada enggak ada hak untuk bertanya saya hanya apa namanya menyampaikan apa menjawab apa yang mereka sampaikan kan begitu saya bawakan kalau namus dalam bahasa Arab itu artinya rahasia hukum atau goib gitu kalau malaikat namus artinya yang membawa rahasia yang menyampaikan hukum-hukum atau menyampaikan sesuatu yang goib dan mereka minta data mana buktinya nah seperti ini nih sebenarnya kalau saya balikan saya bu saya datang kesini itu enggak bawa datapun sudah bisa saya bawa jawab mereka ngasih kesempatan ya udah ya akhirnya saya turun ya saya dituruni di backstage yowes enggak papa mereka merujuk pada hadis Bukhari mereka merujuk pada hadis Bukhari berapa saya lupa waktu kejadian rasulullah menerima wahyu pertama kali dua hero kan beliakan pulangkan pulangkan kemudian ketemu dengan Marokoh bin Nofal seorang Nasrani yang menulis Injil dulu saya kalau nggak salah ya betul-betul-betul saya bertanya ya anda hafal hafal Injil dan dia menulis dan menerjemahkan Injil itu dalam bahasa Arab ya saya bilang gini saya saya katakan begini anda kenal tidak sama Marokoh saya nggak dikasih semata jangan bawa dulu itu dulu mana datanya jangan nggak usah dijawab katanya begitu nggak usah jawab kalau begitu mereka mau bukti bahwa Malaikat Jibril ini bukti data tertulis gitu loh nggak mau kalau kita apa menafsirkan seperti itu nggak mau gitu loh jadi begini ya wes kita berbalik kita berbalik kepada kita mereka kalau kita mau kita mau koreksi ya dari awal semalam arti kalau saya mau ceritakan ini agak menyinggung sih tapi ya tidak apa-apa lah kalau kita mau melihat mereka mau itu Tuhan mereka itu nongol nongol terus tapi yang menyayangkan ketika seerat-eratnya Tuhan mereka bersembunyi zaman dahulu eh nongol di zaman perjanjian baru dibunuh zaman dahulu mau ke Musa sembunyi dalam tiang api tiang awan waktu mau tulis 10 hukum sembunyi di dalam api pas keluar di zaman perjanjian baru dihukum langsung longol deh dijadikan Tuhan ya Tuhan tuh harus dilihatnya mana Tuhan kamu Tuhan kami itu nyata Tuhan kami itu hidup jadi jadi tidak konsisten bang jadi begini ketika Yesus berkata aku ada di dalam dia mereka mengatakan Yesus Tuhan ketika tiang awan yang diceritakan di perjanjian lama Tuhan berjalan di tiang awan tidak dituhankan awannya Ia kamu 하나 bekerja ketika ai Tuhan berbicara dalam tiang api dengan menulis 10 hukum tidak dituhankan JON sudah nyata-nyata mungkin secara langsung bahkan gimana bang 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 benernya bukan go book bukannya enggak konsisten kalau oten oten itu dia menguji kalau Yesus itu kan bisa menghidupkan orang mati nah ini oten oten ini dia membuktikan jadi Hai orang disulap jadi Tuhan gitu ya jadi jadi begini Bang itulah kita harus lebih mengerti siapa yang sering mencoba mencobai Tuhan menurut mereka iblis dan mereka itu kan iblis yang mereka ikuti ketika iblis mencoba Yesus apabila engkau benar-benar anak Allah jatuhkanlah dirimu ke bawah makan Allah akan memerintahkan malikat untuk menjemput engkau dan kakimu tidak akan tersentuh ke tanah jadi sampai saat ini kita harus me harus paham bahwa mereka itu mau mau selalu mencobai kuasa Tuhan mereka jadi kita garis lurus lah itulah adalah sekte iblis yang mereka yakini iblis berusaha membunuh itu para nabi supaya eh nabi-nabi ini mati dan nabi ini tidak menjelaskan menjalankan apa perintah Tuhan itu eh misi iblis iblis yang mencoba Yesus itulah ya misi iblis gini sikit sebenarnya kalau orang Kristen sekarang bangga dengan Yesus bisa membuat ini sebenarnya di zaman dulu itu malah aib loh aib sehingga sampai Rasulullah ya itu dituduh ahli sihir dia karena sampai padahal Rasulullah tuh ya kalau seandainya di disamakan dengan Isa ke mujizat-mujizat yang ditampakkan seperti Isa itu Rasulullah tuh bisa lebih dari itu tetapi dia belum berbuat gitu aja dia dituduh ahli sihir yang pernah dia diundang oleh Abu Jahal Abu Jahal ini lagi sakit sakit kemudian di samping tempat tidur itu dibuatnya lubang yang busur sekali ya maka dikasih tahunya sama Muhammad Nabi Muhammad kan kalau orang sakit langsung dikunjungi sama dia tapi ketika dia mau mendekat Abu Jahal Jibril ngasih tahu itu di samping tempat tidur ada lubang itu maka Nabi Muhammad itu nggak mau mendekat Abu Jahal katakan ayolah sini sini aku ini lagi sakit ini Nabi Muhammad nggak mau kan akhirnya Abu Jahal kelupaan dia buat lubang ya kan karena Nabi Muhammad berlalu ya kan minta izin pulang tunggulah sini akhirnya dia yang masuk ke lubang tuh ketika masuk ke lubang rupanya lubang tuh begitu dalamnya sehingga nggak bisa diangkat orang semua nggak ada yang bisa ngangkat tetapi Rasulullah dia ulurkan tangannya itu terangkat apa kata Abu Jahal setelah naik hebat-hebat kali sihir Muhammad jadi orang alisir itu aib dulu ya orang Kristen sekarang bangga gitu sihir itu aib sampai Rasulullah sampai ketika dia di ta'if ya itu kan dia bari batuk apa mereka Jibril datang dia biar aku timpakan dua gunung besar ini ke kampung ini Rasulullah itu katakan jangan-jangan katanya karena mereka nggak tahu katanya jadi artinya nggak usah bangga dengan yang sihir-sihir itu Allah Tuh Maha Kuasa itu semua terjadi biiznillah dengan izin Allah kalau nggak ada izin Allah nggak bisa apa-apa jadi jadi begini jaman dulu kan waktu Yesus di menurut mereka Yesus dikuburkan kan pembesar-pembesar Romawi itu kan seluruh ya kuburan Yesus itu dijaga apa mereka katakan jaga si penyesat itu sebab dia berkata dia akan bangkit pada harian ketiga sebab kalau sampai mayatnya dicuri maka eh murid-muridnya akan lebih banyak penyesatkan manusia dan memang mereka sanggahkan kepada Yesus itu dia adalah penyesat nah yang saya herankan ketika ada ayat yang berkata Yesus itu Tuhan bukan Tuhan ya Tuhan menurut eh teks aslinya yang seperti diketahui Bang Nandar sama eh saudara-saudara kita yang lain mereka langsung minta oh ya dia Tuhan ketika orang-orang pada zaman ini mengatakan bahwa Yesus itu hidupnya saat Oh dia benci dengan perkataan itu dia senang hanya secenak jidatnya tetapi ketika ada kata-kata yang mendesak Yesus untuk mengaku sebagai utusan wadah paling benci itulah sifat sebetulnya kalau kita melihat ayat-ayat Alkitab orang-orang yang berinteraksi dengan Yesus dan hidup sejaman dengan Yesus itu enggak ada lo yang manggil dia teos Tuhan tuh enggak ada bahkan orang-orang itu memanggil inilah Nabi Yesus dari Najaret orang-orang itu mengenali dia sebagai Nabi nah di dalam kamus Alkitab Nabi itu adalah hamba Allah itu di dalam kamus Alkitab sendiri lo ya bukan dalam perspektif Islam Nabi ada Nabi itu adalah hamba Allah yang menerima Wahyu atau firman Allah kemudian menyampaikan kepada umatnya itu jelas loh di dalam kamus Alkitab yang saya herankan mereka itu baca apa enggak sih kamu sal kitab itu buat apa sih ada kamus Alkitab kalau nggak dibaca itu kan nah Ustadz DM channel juga mungkin pernah ini ya bukan pernah pasti tahu saya Ustadz masih nggak tahu itu Rasul Salam itu sebenarnya mujijatnya sangat banyak sekali yang banyak-banyak yang banyak ya salah satu diantaranya yang Ustadz tadi sebutkan ya itu juga bukti bahwa Nabi Nabi Muhammad salam dan mengujijatnya tapi yang mujijat yang terbesarkan Al-Quran nah nah demikianlah saudara aku semuanya kita sudah dengarkan ya bagaimana diskusi antara saudara Aristo juga Ustadz Yonatan Nandar dan juga Rahmanaraja dan DM channel ya dengan Uti Watimena nah ternyata memang umat Kristen ya khususnya ya khususnya Bu Uti Watimena sangat besar sekali bila berhadapan dengan original tek berbahasa Ibrani ya karena itu memang akan membongkar kesalahan dia dalam mengimani kitab bibel itu sendiri yang berpatokan kepada bahasa Yunani ya nah mudah-mudahan video ini bisa menambah pengetahuan kita semua dan akhir kalan tidak ada agadi yang tidak retak kalau ada kesalahan itu murni dari saya kemenaraan yang mutlak hanyalah milik Allah SWT Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati